Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan bahas tentang waran IOTF Ternyata terulang kembali Seperti I-Boss kemarin untuk warannya Coba teman-teman perhatikan Hari ini Saham untuk IOTF Kalau kita lihat Dia hari ini turun 26% Tapi warannya jatuhnya Pahal banget ya Hampir 99% tadi Nah kalau kita lihat Dia sudah menuju ke 2 Tadi sempat ke 1 Ke 1 tadi 99% Artinya jika teman-teman Anda masuk di 17 Itu sudah Hangus Sudah habis Sudah sisa bapak Duit teman-teman Anggap saja duit teman-teman itu masuk 1.700.000 Lalu teman-teman itu masih ada sisa sekitar 20an Nah itu Sedikit banget ya teman-teman ya Itu Itulah kenapa saya bilang beberapa kali Jangan pernah main waran Main waran cukup di hari pertama Di sesi pertama Kagak sesuai dan tidak cocok Cepat keluar lebih baik cut loss Jual rugi daripada rugi benar Itu Dan terbukti hari ini Nyata kejadian kembali Ini saya bingung untuk nama itu BI Ketika sahamnya untuk waran seperti ini Jatuhnya Wah biasa banget Gak dikena suspend Malahan dibiarkan Ketika sahamnya naik Terus Malahan kena suspend Itu yang perlu diperhatikan Apalagi Sering banget di rumah Ketika naik bental Itu Nah itu perlu dibahas ya Nah lalu Kalau kita lihat sih Untuk ETF ini Kita lihat dulu pada saat order booknya Nah Pada saat ini dia di 178 Langsung jatuh ke low nya 130 tadi Nah dia naik Bentar Terus turun terus Dia ke bawah Sampai ke bawah terus Dan kalau kita lihat untuk warannya Pelahan-lahan dia turunnya Sampai ke 2 Tadi sempat Sentuh ke 1 Dan juga kalau kita lihat Untuk agak tembus Untuk waran ini Masih lama Bulan 10 Itu lama banget Berbeda sama Ibus kemarin itu Satu minggu Mau ditembus dia Itulah dibuat Sampai jatuh banget dia Dari 7 ratus Sampai ke 1 ya Dan tidak ada harganya lagi Sampai saat ini Dan juga hangus Banyak sekali Yang nyangkut di Waran Ibus kemarin Dan Kejadian seperti IOTF Waran ini Dan kalau kita lihat sih Rami banget ya Untuk waran ini Jumlah lot aja Mencapai 22,9 juta lot Untuk kolomotisasi Mencapai 11 miliar Oke Coba kita lihat Untuk bakasan mali ya Siapa sih yang jualan Nah Yang jualan adalah SA Dan SA Yang jualan Lalu ditampung oleh PPD XL XC Kebiasaan banget Ini Litel hobi banget Namanya itu Nampung warannya Seperti ini Gian ada saham yang bagus Gak mau ditampung Takut Gian saham yang begini Gian naik cepat Katanya bagus Ini Mau cepat kaya Ujung-ujungnya Bukan cepat kaya Maaf cepat lungkat Aduh Ya kalau saya lihat Halusnya sih Untuk warna ini Gak terpala sih Turnya sampai 88% ini Atau 59% tadi Ya kalau kita lihat sih Halusnya tuh Turnya tuh Pelahan-lahan Halusnya warna tuh Dibuat juga Nama tuh ALP nya 35% Atau 25% Sesuai dengan Induknya Malahan Enggak Dibiarkan sampai Seperti ini Kejadian tuh Terulang Gak tau sih BI gimana Kalau kita lihat sih Dimulai tanggal 4 Maret Ya jatuhnya Nah Dia sudah mengikuti Seperti nama tuh Untuk Ibos dia Nah kalau kita lihat sih Di tanggal 17 April Dia naik tinggi memang 106% Ini Dimainkan oleh bandalnya Coba kita lihat dulu sih Siapa sih Bandalnya mainnya Nah Kita lihat di tanggal Yang memainkannya Di tanggal 17 April Ini dia Oke Ternyata PS Nah SA yang memainkannya Nah Ternyata SA yang memainkannya Itulah dibuat Jatuh ke bawah dia Nah Sampai saat ini Coba kita lihat Data di tanggal 17 Kita lihat di tanggal 18 dulu 18 dulu Dia jatuh Nah MG ada dibeli juga Nah SC Melalui jualan Nah Lalu kita tarik di tanggal 17 Sampai di tanggal 29 Kita lihat Nyata SA Yang jualan Lalu ada SH juga Nah SA juga jualan Nyata temen Dan Sama juga Induknya ditampung oleh Litel Ya yang paling kasihan banget tuh Wahannya ini Apalagi yang beli wahannya ini Lama-lama ya Hilang juga Litel ini Lama-lama Kalian nyumbang terus Begini Tidak ada yang angkat lagi Nanti Indeks Nanti Aduh 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 Pandernya ini Pahal banget ya Coba dikasih Kuat dulu Pelahan-lahan Distribusinya Mungkin tidak tahu ini Ini pahal banget Langsung diantau ke bawah Turun 99% Tadi Kesatu tadi Sudah hangus Sudah tidak ada lagi Harganya ini Untuk Warannya ini Ini pastinya Untuk waran lain Akan kejadian Seperti ini Sama Persis Nah Bagi teman-teman Yang punya waran Lebih baik Kuat sekarang sih Ya pastikan Teman-teman itu Pantau Sebuah kejadian Seperti ini Ini Bapak kali Sering banget Kejadian Ata-ata Semuanya itu Banyak sekali Kejadian Ya Waran ini Emang nama itu Bonus Maksudnya Bonus itu ya Kita beli IPO Kita dapat Nama itu Bonus warannya ini Ya Anggap saja Bonus ya Yang belinya ini Yang masalahnya itu Itu dia Ya Ya memang sih Kalau mau trading Oke lah Tapi ya Mohon dipatihkan juga Risikonya Risikonya Kalau mewaran ini Pastinya Akan habis Kita gak tahu ya Kalau dihantar seperti ini Sama seperti Corex Dan juga Crypto Ini Sekali Bantingan Kebawa banget ya Itu Ya Ibo saja Gitu juga Resiknya Nah Jadi Gimana kalian sangkut Ya sudah Mungkin paslah Apakah bisa naik lagi Rata-rata Waran yang sudah Menuju ke dua Ke satu Susah banget Naik lagi Malahan tidur Dia Sampai penutupan Expire Untuk Agak tembus Warannya Gak tembus gimana Apakah cocok Hmm Tergantung sih Tapi rata-rata Gak cocok Contohnya Iboos aja Agilbitus Gak pernah cocok Nama itu Untuk ditembus Warannya Ata-rata itu Gak mungkin Nama itu Rugi Pastinya Banda itu Maunya cuan Itu aja Jadi Buat teman-teman Yang ada waran Tetap hati-hati Kalau misalkan Kuat naik Atau apa Pantau Lebih baik Teman-teman itu Keluar Lebih baik Rugi sedikit Dari patah Rugi benar Itu dia Oke Mungkin itu dulu Teman-temannya Untuk video Dikasakan Tentang pembahasan Untuk waran IOTF Sama Precis Sama Iboos Ini Jangan banget Nelihat Untuk waran Naik tinggi Lagi ya Malang Waran itu Dibanting Ke bawah Sampai Gak ada Harganya Lagi Oke Mungkin itu dulu Teman-temannya Untuk video Sekar saya Oke Sekian dulu Video Sekar saya Terima kasih Salam Cuan